daaah kamera mirrorless full frame versus kamera mirrorless APS-C siapa yang akan menang? check out video berikut kembali di channel foto.co.id hari ini saya bersama saya Stefan dan saya Budi kita akan membandingkan hasil kamera dari full frame dan sebuah kamera APS-C si full framemu apa nih? mungkin hari ini saya akan menggunakan R3 dengan lensa 135 G Master waduh, aku dengernya aja udah jadi Sony A7 R3 dengan 135 meter f1.8 G Master oke, dan saya punya kayaknya sudah jepit dibandingkan punya mu ya enggak lah, enggak lah ini juga Fujifilm X3 flagshipnya Fujilo dan juga lensa 90mm f2 jadi kita akan foto dua orang model, si Anjani dan si Deborah kita lihat sini yang mana lebih keren ya oke, komparasi ini emang mungkin gak adil ya satunya mirrorless satunya APS-C, satunya Sony satunya Fuji satunya 135, satunya 90 hari ini memotret begini bukan untuk membandingkan tapi untuk memberitahu gimana sih hasilnya untuk kamera full frame dimana sih untuk hasil kamera APS-C kalian lebih suka yang mana ya, jadi ini 4 pun aja ya ya, jadi nanti terserah terserah kalian apakah kalian lebih suka APS-C apakah kalian lebih suka full frame itu segala dari kebutuhan kalian sih betul sekali nah, yang pertama nih yang keunggulan dari APS-C adalah tentunya harganya ya dibandingkan itu sama ini kayaknya ini setengah dari harganya dia jadi ya 1.4 APS-C yes ya, nah untuk hasilnya nanti kalian bisa saksikan dari sesi pemotretan kita kali ini tapi keunggulannya si mirrorless full frame tentunya adalah bokehnya yang dahsyat banget karena full frame itu kalian akan mendapatkan depth of field yang lebih tipis lagi jadi bokehnya akan lebih jauh lebih bokeh-bokeh lah gitu lah lebih halus lah lebih halus banget lagi lebih bokehlicious dan memang full frame kan memang dia sensornya lebih besar jadi otomatis detailnya mungkin lebih daripada APS-C yes, jadi resolusi menang juga dia dan juga dari low light dia akan mendapatkan low light dengan noise yang lebih rendah jadi ya hari ini kita coba bandingkan untuk buat kalian buat masukan kalian dari fotoko.id kita akan membantu kalian untuk menentukan pilihan kalian yang mana set oke, let's go dan harga yang relatif lebih murah dibanding sebuah full frame kamera mirrorless APS-C ini juga punya keunggulan lainnya tentunya yang pertama adalah dari ukurannya sendiri karena sensornya lebih kecil nah otomatis bodinya bisa lebih kecil juga dan tentunya si lensa-lensanya juga akan jadi lebih kecil jadi secara ergonomics masih oke tapi tetap small dan kecil dan compact bisa dibawa buat traveling dan lebih ringan jadi kita om-om yang sudah tua ini udah gak sakit belakang lagi bawa kamera oke, dibandingkan full frame ya waduh semuanya lebih gede lah dari lensanya udah lebih gede dari bodinya juga udah lebih gede dan tentunya secara otomatis semuanya menjadi lebih berat dan satu hal lagi guys terus APS-C menangnya itu di agak sedikit nge-zoom itu sih biasanya pro dan kontra ya guys ya karena kalau di APS-C itu ya 1,6 kali crop dibanding sebuah full frame nah tapi itu berguna juga ya kalau kita misalnya buat foto yang jauh-jauh misalnya kita mau foto white life atau kita foto binatang burung lah gitu kan nah kita kan biasanya butuh range yang lebih jauh ya jadi kita memakai 90mm ini ya jadinya setara dengan 135mm di full frame jadi ya ini ada keunggulannya juga tersendiri satu keunggulan dari kamera full frame mirrorless adalah dari ukurannya itu kalian akan lebih terkesan profesional ya karena semakin gede ya peratan kita tentunya kita akan terlihat semakin profesional kalian udah tau kan kualitas dari APS-nya juga bagus kan jadi kalian jangan nilai photographer dari ukuran kameranya ya itu salah bener jadi karena nggak ada crop factor sama sekali ya di sensor full frame nah kalian bisa menggunakan lensa white dan mendapatkan hasil yang sesuai contohnya di 16-35mm kalau pakai Sony ya full frame itu kalian akan mendapatkan ya 16-35mm nah sedangkan kalau saya tadi saya menggunakan 10-24mm untuk mendapatkan look yang 16mm tadi itu yang biasanya kami gunakan untuk landscape dan hasilnya seperti ini guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih kalau kami upload video terbaru dari foto.co.id kalau sudah foto-foto jangan lupa tag kami di instagram at foto.co.id dan gunakan hashtag foto cahit saya Budi sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati